Alhamdulillah Namun sebelum kita lanjutkan seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca, kita baru masuk ke hadis yang pertama Setarkan secara serentak terlebih dahulu, ini hadis yang berkaitan masalah niat Hadisnya mudah dihafal dan sering antem dengar dan bahkan antem semuanya sudah menghafalnya Sebelum kita masuk ke hadis yang kedua, pada bacaan kali ini insya Allah Ta'ala Setarkan terlebih dahulu, hadis yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah beliau menyebutkan tentang Tidur misalkan, pada asalnya kan juga warahmatullahi wabarakatuh Perkara yang tradisi, perkara yang tabiat manusia harus tiduran itu Tapi kalau diniatkan warahmatullahi wabarakatuh Karena dalam rangka itu beribadah atau biar semangat ibadahnya dapat pahala Dapat pahala, naam sepertinya itu Sebelum kita masuk ke, kita nukilkan hadisnya terlebih dahulu Mengulangi dikatakan masalah Qala mu'ad bin jabal, radiu anhu kamafis sahih muslim Fa'ahtasibu naumati kamafasibu qawumati Nah ini, ihtisab niatnya ya Sebagaimana perkataan mu'ad bin jabal, radiu anhu Sebagaimana dalam sesuai muslim Maka aku mengharapkan tidurku ini Sebagaimana aku mengharapkan ketika aku sadar Jadi dia tidur itu Mengharapkan semoga dengan tidur itu Semangat ibadahnya Faham ya? Sehingga tidurnya dinilai ibadah Tidurnya bisa dinilai ibadah Karena apa? Niatnya tadi itu Ada pun hadis yang sering ada dengar Hadisnya palsu, bahkan Tidurnya orang puasa itu ibadah Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah Ini hadisnya Tidak ada asal-usulnya Tidak ada sumbernya, bahkan Bisa dimasukkan dalam hadis palsu Dalam hadis apa? Palsu, akhirnya banyak orang tidur Puasa Ramadan, tidur terus Mulai habis sahur Kalau subuh, menitidur Habis tuhur, tidur lagi Habis sahur, tidur lagi Alasannya apa? Tidurnya orang puasa itu ibadah Kita katakan Tidak demikian Nah, hadisnya palsu Paham ya? Ini kaedah yang kaitannya dengan Awas sifatnya umum Aku mengharapkan tidurku ini Sebagaimana aku mengharapkan Ketika aku sadar Yaitu ketika aku tidak tidur Maksudnya bisa dinilai pahala Ketika orang tidur Meniatkan agar apa? Nanti ibadah semangat Berikutnya Berikutnya Dan di dalam hadis ini juga Terandung Di dalamnya faedah-faedah Bahwasannya mentaati Allah Dan mentaati Rasulnya Itu Didahulukan Pukadaman Didahulukan Atas yang selain keduanya Itulah yang Didahulukan Muqaddam Didahulukan ya Al-ghani atas yang lainnya Minil hukuk Daripada hak-hak yang lain Dalamnya juga ada keutaman hijrah Karena Allah Ta'ala Jadi hijrahnya bukan karena manusia Bukan karena harta Bukan karena jabatan Wala Naam barakallah Fik Dunia Tapi murni karena Allah Ta'ala Antum hijrah Dulunya awam Awam Nggak belajar Sekarang hijrah Mengenal as-sunnah Itu karena siapa? Upayakan karena Allah Ta'ala Jangan pernah mengharapkan Wajah manusia Jangan pernah mengharapkan Apa? Imbalan dari manusia Rugi Barakallah Nah Orang kalau udah hijrah Jangan mundur Satu langkah pun jangan Ima bertahan Di situ istiqomah Atau maju ke depan Kalau antum mundur Satu langkah Berbahaya Kenapa? Banyak perkara-perkara Yang antum udah tahu hukumnya Akhirnya terlanggar lagi Berdosa lah dia Dulu Ketika belum tahu Dia masih tidak ampuni Jahel Bodoh Setelah dia tahu Malah mundur ke belakang Berbahaya Dosanya besar lagi Kenapa? Sudah tahu hukumnya Tapi dia malah Nambarokalofi Melanggar Jadi kalau sudah hijrah Barakalofi Keupayakan jangan Jangan cuma 50% Hijrah 100% Faham ya? Jangan pernah mundur Ke belakang Ima istiqomah Di situ Atau maju ke depan Faham ya? Nambarokalofi Ima istiqomah Di situ Atau maju Maju ke depan Jangan pernah mundur Satu langkah pun Jangan Memang berat Istiqomah Di atas sunnah Yang berat Tapi itulah yang Harus kita berjuangkan Barakalofi Kita lihat di sini Sebagai motivasi Dan penyemangat Karena sungguhnya Hijrah itu Menghancurkan Perkara-perkara Yang dulu pernah Dilakukan Dulu pernah bermaksudnya Cara hijrah Dihancurkan Maksudnya Nambugurkan dosanya Paham ya? Nah Seperti itu Menghancurkan Amalan-amalan yang dulu Dia lakukan Berupa amalan-amalan Kejelekan Misalnya Karena hijrah Tadi itu Makanya hijrah Pahalanya besar sekali Perhatikan baik-baik Kama ja'fi muslim Sebagaimana Di dalam Sahih muslim Bilafdin dengan lafat Amma amil Amma alimta Annal islamal Yahdim makana qabla Bukankah kau mengetahui Bawasannya Atau tidakkah kau mengetahui Bawasannya Islam itu Menghancurkan Apa-apa yang sebelumnya Wa annal hijrah Tatah Dimmakana qabla Dan bahwasannya hijrah Itu menghancurkan Apa-apa yang sebelumnya Wa annal hajjah Yahdim makana qabla Dan bahwasannya haji Juga menghancurkan Apa-apa yang Sebelumnya An'am'as Maksudnya apa? Barakalofi Dosa-dosa pernah dilakukan Sebelumnya Nah setelah dia hijrah Kalau hijrahnya tulus Murni Ikhlas Paham ya? Benar-benar mengharapkan Wajah Allah Ta'ala Dan continue Di dalam hijrah tersebut Tidak apa Tidak bermain-main Dalam hijrahnya InsyaAllah binillah Dosa-dosa Perbuatan Perbuatan kejelekan Dulu dia lakukan Dihapuskan oleh Allah Ta'ala Masya Allah Dihapuskan oleh Allah Ta'ala Orang yang hijrah itu Itu pahalanya besar Jadi antum Jangan pernah merasa Wah anak kok hijrah ya Dulu padahal Kalau anak bodoh Tidak tahu apa-apa Malah tidak dapat dosa Setelah hijrah Harus tahu Gambar-mahkub menyewa Haram harus tinggalkan Isbel Haram Harus tinggalkan Singkot harus panjangkan Harus kita panjangkan Dulu kalau anak tidak hijrah Mungkin tidak tahu Dan waktu itu Ketika anak Melakukan Mungkin tidak berdosa Itu Bisikan syaitan yang terkutuk Justru ketika Atum hijrah itu Hidayah itu Paham ya Hidayah yang semula Berada di lembah kegelapan Kemeslihatan Menuju cahaya As-sunnah Hidayah itu Paham ya Nah hidayah itu Tidak diperjual belikan Makanya ketika Anda sudah mendapatkannya Dipegang baik-baik Kalau seandainya Ada hidayah dijual Itu pasti orang Akan antri Untuk membelinya Tapi ada tidak Hidayah dijual Ada tidak Hidayah dijual Tidak ada Paham ya Nah hidayah itu Tidak ada dijual Makanya ketika Antum sudah mendapatkan Hidayah as-sunnah Disyukuri Kemudian apa Dipertahankan Jangan mundur Ke belakang Rugi Anak nyaksikan ya Mungkin Antum juga nyaksikan Ada beberapa orang Yang dulunya Masya Allah Kokoh di atas Sunnah Dulunya ya Nah Dengan berjalannya Waktu Teman bergaul Kemudian Gara-gara ekonomi Gara-gara faktor yang lainnya Langsung turun Drastis Mundur ke belakang dia Mundur ke belakangnya Tidak total Cuman Bisa dikatakan Sangat rugi TV dulu Dihancurkan Mereka Paham ya Kabel-kabel Diputus Jepret 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 TV gak nyala Sekarang beli TV Di dalam rumahnya Ada Masya Allah Raya besar Paham ya Ditanyalah Sama si Pulan Yang dulu Punya TV itu Ya Pulan Kenapa dulu NT menghancurkan TV TV haram Gini-gini Sekarang bolehkan Ini Fatwa ulama Katanya Ulama Yang bolehkan Sehingga kita Dalam hal ini Kita ikuti Bimbingan ulama Ulama yang mana Yang ikuti Ulama yang mana Antum Lihat Sheikh Mereka Semuanya Sepaket gambar Mereka Ambil Dohirnya Jangan Ambil Pembahasan Atau Fatwa Yang miring Itu Al-Sulah Seperti itu Kalau milih Fatwa Yang sahih Didasari Dengan dalil Sekarang Fatwa ulama Yang mengharamkan Gambar Mekhenyawa Landasannya Dalil Fatwa yang bolehkan Mana dalilnya Ada Tunjukkan satu Fatwa yang bolehkan Gambar Mekhenyawa Dalilnya Kalau Allah Kalau Rasul Gak ada Tapi fatwa Yang mengharamkan Kalau Allah Kalau Rasul Simak baik-baik ya Kalau Allah Kalau Rasul Banyak sekali Dalilnya Nah orang Kalau berpikir Itu akan memilih Yang diiringi Dengan dalil Fatwa itu Bukan semata-mata Fatwa Kalau cuma semata-mata Fatwa Orang sufi Yang ngerokok Kepala kebuli itu Itu punya fatwa juga Kalau cuma Anda caranya fatwa Fatwa walis Boleh ngerokok itu Allah mustaham Makanya Kalau kita Sebagai seorang Sunni Kalau ngambil fatwa Bukan semata-mata Fatwanya Tapi apa Dalil yang dipakai Sandaran Oleh Ulama tersebut Terhadap fatwanya Faham ya Kalau cuma semata-mata Fatwa Sangat peliru Karena fatwa Bukan hujah Ceteradatnya Faham Hujjah adalah Al-Quran dan As-sunnah Tancapkan di benak kita Sehingga tidak terkena Anda masih ingat 15 tahun yang lalu Yang mereka mengharamkan Gambar pokok menyawa Orang-orangnya itu saja Anda tahu Paham ya Sekarang kau membolehkan Coba mana dalilnya Dalil yang dipakai Mengharamkan dulu Masih utuh Walau Masih utuh Tidak berubah sama sekali Pendapat mereka yang berubah Kadang-kadang ekonomi Kadang-kadang teman bergaul Kadang-kadang masuk ke Pintu-pintu sultan Pintu-pintu pemerintahan Paham ya Di bucuk-bucuk Di rayu-rayu Masuk anggota Anggota apa MUI Udah Allah Sekarang pakaiannya Di tengah-tengah masyarakat Sudah tidak asing lagi Pakaian apa Bate katanya Ngikutnya ada setempat Peti Nasional Paham ya Nah Sirual sudah tidak pakai Pakai sirual gaul Yang ada Ada karetnya di bawah itu Yang sempit Bawahnya ke atas Lebar itu Paham ya Kemudian Allah Pokoknya banyak perubahan Yang akhirnya orang Awam masyarakat menilai Ini tidak asing lagi Binaunya itu Kalau sudah tidak asing lagi Di mata masyarakat Dipertanyakan Antum masih asing Seperti ini Pakaian jubah Sorban Dianggap masih asing Amin Karena masih Pokok dengan pendirian pertama Itu jedaknya dan ajarannya Para salat Itulah yang Beruntung Beruntunglah bagi orang-orang yang asing Ini kenapa Yang disebutkan Warakulofi Kaitan yang hijrah Dan itu Orang hijrah Yang separuh-separuh Tapi berapa persen Berapa persen Bukan hanya 100% Bahkan lebih 101% Maksudnya itu Benar-benar Kuatnya hijrahnya Faham ya Kalau hijrahnya separuh-separuh Rugi Rugi Maju Mundur Maju Mundur Apakah semua mundur Sampai 1% Rugi Jadi harus dinyati Benar-benar ya Kalau hijrah Mulai dari pakaiannya Cukurannya Cara bergaulnya Berbicaranya Faham ya Itu semuanya Dikondisikan Karena ini Orang hijrah itu Pahna yang besar Sebagaimana Allah tak kabarkan Ayatnya Kita baca Atau yang ayat yang pertama tadi Kita perjembakan dulu Barang siapa yang hijrah Di jalan Allah Dia akan jumpai Mendapati Di muka bumi ini Apa Kelapangan Keluasan yang sangat banyak Masya Allah Tapi ingat ya Hijrahnya di jalan Allah Bukan di jalan Kesesatan Faham ya Bukan di jalan Kemaksiatan Aliyah jenih Dan badang siapa Yang keluar Dari rumahnya Hijrah Dalam rangka Hijrah Karena Allah Rasulnya Kemudian datang Kematian Orang tadi mati Yang keluar Hijrah Maka pahalanya Sudah Ditetapkan Untuknya Dada Allah Dan Allah Dan Allah Sungguh Pengampun Yang penyayang Masya Allah Perhatikan ini Akan tapi Orang hijrah Karena dunia Orang hijrah Karena apa Karena dunia Nah Kadang-kadang Dia bisa mendapatkannya Mendapatkan dunia Dunianya Tapi Tidak mendapatkan Pahala sedikitpun Dari Amerika Serikat Dia hijrah Ke Saudi Ingin mencari Apa Kerjaan Mencari Wanita Bisa dapat Kerjaan itu Bisa dapat Wanitanya Bisa pula Tidak 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 Tapi kalau orang Hijrahnya Karena Allah Tidak Dapat Semuanya Tidak 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 Dari Amerika Serikat Britania Misalkan Jerman Hijrah Ke Saudi Karena Allah Menyelamatan Agamanya Dalam berjalannya Waktu Dia akan dapat Wanita Istri yang dia Inginkan Faham Akan dapat Dunia Juga Karena Hijrahnya Karena Allah Tidak Tapi kalau Hijrahnya Karena Dunia Bisa dapat Bisa Tidak Pahala Tidak Bisa dapat Dua Masya Allah Dapat Dunianya Dapat Wanita Yang Tidak Dianikahi Itu Karena Allah S.W.T Kita Lihat Berikutnya Biar Tambah Jelas Lagi Dia Dapatkan Apa Yang Dia Inginkan Sesungguhnya Orang Kafir Apabila Beramal Amalan Kebaikan Dia Akan Dikasih Makanan Dengan Sebab Amalan Kebaikan Di Dunia Ingat Dunia Ngasihnya Cuma Di Dunia Di Akhir Bagaimana Abdelrahman Orang Kafir Di Di Neraka Yahya Nggak Hidup Nggak Mati Merasakan Terus Makanan Bagaimana Sifat Makanan Penduduk Neraka Nah Barak Tidak Bisa Makin Kemuk Tidak Bisa Makin Kenyang Nah Barak Tidak Bisa Menghilang Rasa Rapar Itu Makanan Penduduk Neraka Ngeri Barak Dikasih Dunia Orang Kafir Yang Banyak Banyak Yang Nyumbang Masjid Nyumbang Pada Pesantren Tapi Mereka Kebaikannya Hanya Ditunaikan Semua Dunia Pasti Makanan Rezki Yang Sifatnya Umum Di dunia Di Akhirat Di mana Tempatnya Mereka Di neraka Tidak ada Satupun Orang kafir Masa surga Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Orang kafir Mereka Semuanya Di neraka Sesungguhnya Orang-orang kafir Dari kalangan Ahlu kita Bermasyrikin Di neraka Jahannam Tekal Di dalamnya Itu polis Langsung Dan bahkan Namtullah Ukur Di mana Tempat Kembalinya Orang-orang kafir Beda Dengan Anak Kecilnya Para Ulama Menyebutkan Anak Kecil Kau Muslimin Yang Meninggal Sebelum Dewasa Ijma Surga Anak Kecil Orang Muslim Anak 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 Muslim Yang Meninggal Sebelum Dewasa Paham Ya Nah Barakallahu Fik Ijma Di surga Anak Anak Kecil Orang Kafir Yang Meninggal Sebelum Dewasa Para Ulama Selang Pendapat Ada Yang Mengatakan Di surga Karena Masih fitrah Masuci Belum Pertama Mengamalkan Apapun Ada Yang Mengatakan Di uji Ada Yang Mengatakan Di neraka Ikut keluarganya Pendapat Yang Kuat Ada Di uji Nanti Namanya Di Barakallahu Fik Imtihan Masuk Ashabul Fatrah Ashabul Fatrah Orang Orang Yang Hidup Di Zaman Kekosongan Dari Zaman Kenabian Kemudian Orang 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 Anak Orang Kafir Yang Meninggal Sebelum Dewasa Di uji Masuk Ke Api Kalau Dia Mau Masuk Api Surga Kalau Dia Masuk Api Kok Nggak Mau Itu Nanti Apa Balasannya Malah Jujuh Neraka Itu Ujianya Sebutkan Dalam Makan Aminin Allah lebih Tahu Lebih Tahu Keadaannya Kalau Dahulu Mereka Seandainya Hidup Dan Mengamalkan Tahu Paham Ya Suruh Masuk Api Atau Tahu Tahu Allah Allah Kalau Dia Masuk Api Surga Kalau Dia Enggak Masuk Api Malah Api Api Apasanya Allah Ta'ala Lebih Tahu Tentang Keadaan Mereka Kalau Seandainya Mereka Dahulu Beraman Faham Itu Jawabannya Yang paling Ringkas Ini Nggak Perlu Pertanyaan Lagi Anak Anak Orang Kafir Yang Meninggal Sebelum Dewasa Tempat Dimana Masuk Dalam Ashab Imtihan Di uji Anak Anak Orang Muslim Mumin Yang Meninggal Sebelum Dewasa Ijma Di Surga Tempat Di Surga Jangan Sampai Terbalik Kondisi Kan Barak Allah Fik Ada pun Orang Mumin Maka Sesungguhnya Allah Menyimpankan Untuk Dia Kebaikan Kebaikan Di akhirat Jadi Kebaikan Yang Dilakukan Mumin Di dunia Ini Disimpan Pahalanya Yang Nanti Dikembalikan Berorang Mumin Di akhirat Di dunia Bagaimana Dunia Dan Allah Tala Sunantiasa Mengiringinya 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 Mengikutinya Dengan Rizki Masya Allah Mengiringinya Mengikutinya Mengikuti Siapa tadi Seorang Mumin Tadi itu Dengan Rizki Diikutkan Padanya Rizkin Di dunia Atas Terbuatan Masya Allah Itulah Kenikmatan Orang Mumin Jadi Jangan Pernah Tertipu Dengan Bucukan Rayuan Da'wah Orang-orang Kufar Yang Mengatakan Semua Agama 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 Murni Diridhoi Hanya Satu Agama Islam Selain Agama Islam Sejudur Apapun Seindah Apapun Sebaik Apapun Tetap Kembalinya Di neraka Wala Yatulullah Berikutnya Di dalam hadis ini Juga ada pendalilan Bahwasannya Manusia itu Bertingkat-tingkat Tata fawad itu Artinya Bertingkat-tingkat Tata fawad Artinya apa Bertingkat-tingkat Himamuhum Keinginan Keinginan mereka Jadi manusia itu Keinginannya Bertingkat-tingkat Tidak sama Maka sebagian mereka Keinginan Kuatnya Dia itu Rendah Di dunia Jadi dia Punya keinginan Yang rendah Di dunia Sebagian mereka Ada juga Yang keinginan Kuatnya itu Tinggi Pengennya akhirat Nah ini Target utama Tujuan utama kita Dimana Dunia atau akhirat Akhirat dunia ini Masih ada Depannya lagi Jangan bilang Gak ada Masa depan kita Dunia itu Keliru Di depan kita ini Depan dunia ini Masih ada Depannya lagi Itu akhirat Paham ya Jangan sampai Salah paham Atau gagal paham Antum pulang kampung Tetangga atau orang awam Biasanya ngajak-ngajak kan Anak NT Sekolah dimana Katanya Anak kami Sekolahnya dipondok Belajar Gak ada ijazah Gak ada Gak dapat rapat Gak dapat Nah terus bagaimana Masa depannya Selainnya gitu Yang diutupkan Masa depan Yang mereka bahas itu Kita katakan Masa depannya Insyaallah cerah Masa depannya Di akhirat Bukan di dunia Di dunia ini Masih ada depannya lagi Dan ini mana Di depan mereka Di depan orang-orang masih hidup ini Masih ada barzah Alam kuburan Sampai nanti hari dibangkitkan Berarti di depan kita Masih ada gak? Masih ada Kalau masa depan di dunia Ruki Santai slow aja Walaupun kamu punya ijazah Wala rapat Ijazah ana ya Rapat ana Sampai S2 Itu gak dipakai sama sekali SD dan SMP Tersimpan Di gudang ana Di rumah sana ya Kalau antem Injam tak pinjamin Gak dipakai sama sekali Gak nyambung gitu Kadang-kadang orang Kuliah jurusan teknologi Jurusan nuklir Jurusan Ekonomi Jurusan Pertanian Jurusan kedokteran Jurusan perdagangan Ternyata kerjaannya apa? Gak nyambung Iya gak? Nah Dari apa? Jurusan-jurusan dia pernah pelajari Bukan hanya S1 Kadang-kadang dia Doktor dia Kenal da'wah sarafmiyah Kenal da'wah yang benar Kenal sunnah Dia tinggalkan semuanya Kerjaannya cilok Bayangkan itu Sukses tapi Ijazah gak dipakai Rapat gak dipakai Gelar S1 S2 S3 Gak dipakai semuanya Cilok Tapi jadi juragan dia Juragan cilok 500 tabang dia buka Di Indonesia Gak usah sebutkan namanya ya Yang jelas Ini tergetar apa? Gambaran motivasi Kadang-kadang orang seperti itu Dia Ketika kerja Itu Beda dengan apa? Kuliah-kuliah yang dulu Dia lakukan Jurusan apa Jurusan apa Ternyata gak ngambung gitu loh Bayangin Karena Rizky ada atur semuanya Jadi kita jalan-jalan saja Jadi antum-antum Yang kira-kira gak punya ijazah Gak punya rapat Sampai aja Slow aja Nanti kalau udah saat udah besar kerja Bisa insyaallah Jualan pisang Perlu Rapat ijazah gak perlu Jualan pukis Gak perlu ijazah Pengalaman siap Bismillah Mental Sudah itu selesai Ada juga yang dia tuh Kerjaannya Masya Allah Dia Ada yang kerjaannya santai Tenang gitu ya Dia tanah modal Tanah modal uang disana Dia tinggal duduk santir Tapi gajian terus Kalau pas waktu gajian Ada juga mudah-mudahan ada Macem-macem orang beda-beda Makanya Anak sarankannya Dan jangan pernah Antum merasa minder ketika disindir Rangang gitu Antum sekolah dimana? Pondok pesantren Ada ijazahnya? Gak ada Rapat Dan nanti bagaimana Masa depan antum bagaimana Masa depan antum bagaimana Gak usah takut Dikitu Pak B Anak mau sekolah Kenapa? Tadi katanya Kata tetangga sebelah Masa depannya curang Jangan termakan syubha Masa depannya bagaimana? Alhamdulillah Khair insya Allah Jawabnya gitu Alhamdulillah khair insya Allah Selesai Coba lihat Mereka yang Bicara masa depan Masa depan Masa depan Anak pernah jumpa itu Orang kulian Bukan jurusan-jurusan Sembarangan itu Orang kulian di UGM Universitas Gajah Mada Nggak sembarangan itu ya Nah Tapi kalau siang bagaimana? Malam bagaimana? Apakah mereka juga Semuanya sukses? Tidak ada yang Kerjaan ngamen Gitar itu Ngamen Kemudian minta-minta Lah mana? SS-nya mana? SS-nya? Bayangkan itu Karena Yang namanya Barak Allah Fikir Resikinya sudah di tangan Allah SWT Kita hanya menjalankan Hanya menjalankan ya Jangan pernah Nah merasa minder Karena gara-gara sindiran Ijazahnya mana? Rapatnya mana? Nah gitu Nggak usah takut Barak Taufiq Nah Apalagi yang tidak pernah Semas Tidak pernah Semas sekali Nggak pernah menyentuh Sekolahan Sekolahan umum Ya maksudnya Alhamdulillah Syukur ya ada Yang udah terlanjur Berlalu-berlalu Nggak usah ngulangi lagi Selesai Ya nggak? Yang berlalu-berlalu Nggak usah ngulangi lagi Yang disayangkan Sudah Kuli Sudah belajar Damaj Darul hadis Damaj Murid Syekh Mukbil Pulang ke Indonesia Kuliah lagi Al-akh Tentang ya? Allah mustahha Kasian dia Untuk nyari apa? Gelar MSC Tentang ya? Allah mustahha Nanti sayangkan sekali Uang sudah belajar Sunnah Masya Allah Berapa tahunnya? Nggak hanya 5 tahun Kalau tidak salah itu Lebih Anak-anak orangnya soalnya Pulang ke Indonesia Kuliah lagi dia Dia dapat tanggal MSC Allah mustahha Kuliahnya Kuliah tempat umum Kalau kuliahnya Masih ikhwah semuanya Itu bisa dikata Masih mending lah Tarolah ya Tapi kuliahnya sih Universitas umum Bayangkan itu Iktilatiya Turun kan berarti kan Turun mundur Demi mengejar dunia Jangan Amin ya? Nah nanti kalau Antum ada Subhat lagi misalkan Nanti kalau Antum nggak punya gelar Nggak punya da'wah Itu omong kosong Amin ya? Nggak usah diperdulikan Antum nggak punya gelar Nggak ada da'wah Insya Allah Paham ya? Karena subhatnya di luar Seperti itu Kalau Antum Nggak punya da'wah Di kampus-kampus Harus punya gelar LC paling minim Paham ya? Kita katakan Ngapain itu ke kampus Orang-orang kampus Suruh ke sini Ketaranya gitu Paham ya? Jangan Antum Dibikin murah Seperti itu Walaupun Antum Nggak punya gaji Mahal lah dikit Karena ilmu Paham ya? Antum nggak punya gaji Mahal-mahal Keadaan Antum Dipermahal Jangan Antum Yang hadir ke kampus Harus apa? Mengorbankan kuliah dulu Tapi biarkan orang kampus Kesini Karena itu Nggak mau ya udah Selesai Simple da'wah itu ya Karena subhat itu Sudah menjalan Banyak ikhwah kita Yang duly damage Kebanyakan mereka Ada juga yang mereka Terkena subhat itu Akhirnya kuliah lagi Bayangkan kuliah lagi Bayangkan Allah mustah Setelah dapat gelar Bagaimana patchingnya Bukan sorban lagi Sorban dilepas Patchingnya nasional Amin ya Allah Belum lama itu Datang ya ke Jogja Itu orangnya Ya Allah mustah Biarin aja Hadahullah Nga Allah mustah Dalam sini Hatta kira sampai dikatakan Qimatul insan Qimatul insan Ma yuhsinuhu Aksarul insan Aminhu Awakal Harga diri Seseorang itu Bersandar kepada apa? Berbuat baiknya Dia banyak Atau sedikit Kepada manusia Jadi manusia itu Warakulullah Dia akan memiliki Harga dirinya itu Dinilai dari dia Berbuat baiknya Kepada manusia Yang lain itu Banyak atau sedikit Semakin banyak Dia berbuat baik Orang semakin senang Kepada dia Semakin sedikit Dia berbuat baik Orang pun semakin Sergit pula Cinta dan senang Kepadanya Faham ya? Makanya ada Sebutan para ulama Mengatakan Warakulullah Innal kulubah Innal kulubah Majibulatun Bihubbi Alaman Ahsana Ilayha Anda ulangi Innal kulubah Majibulatun Bihubbi Bihubbi Alaman Ahsana Ilayha Itu potongan yang pertama Innal kulubah Majibulatun Bihubbi Alaman Ahsana Ilayha Potongan kedua Wabugbi Wabugbi Kemudian Kemudian Akrab Tapi kalau berbuat jahat Cuma antum Senang gak antum? Gak senang Itulah keti manusia Faham ya? Makanya ayat menyebutkan Hal jazah Al-eksan Innal Al-eksan Tidaklah suatu kebaikan Dibalas Kecuali dengan kebaikan yang serupa Jangan antum Mengambil Papata apa? Air susu Dibalas dengan air Tubah Faham ya? Air susu Bagus Baik Kok dibalas Dibalas dengan air Comberan Allah Maksudnya kebaikan Dibalas dengan kebaikan Seperti itu ya Nah Barakallahu Fik Ini lihat Waktu kira-fisab bin hadith Disebutkan sebab hadith ini Innamal A'malu bin niyats Wa innamal Likul Mri'in manawa Famangkanat hijratu Ilallah wa rasulih Famangkanat hijratu Ilallah wa rasulih Famangkanat hijratu Di dunia Siwa Amin ra'atin Yang kihuha Famangkanat hijratu Hilama ha'ajara Ilayh Nah hadith ini Barakallahu Fik Disebutkan sebabnya Kenapa? Anna rajulan Kisahnya ini Masyurah Tapi tidak sahih Kisahnya apa? Masyurah Terkenal dimana-mana Tapi tidak sahih Riwayatnya kadangnya sahih Anna terjemahkan Simak baik-baik itu Biar nanti Yang tempaham Sebab Hadith ini apa? Sebab murutnya Datang hadith ini Anna rajulan Bahwasannya waktu itu Ada seorang laki-laki Hijrah ha'ajara Hijrah min ajlim ra'atin Hijrahnya karena apa? Karena dalam rangka Untuk menikahi Seorang wanita Siapa namanya? Ummu Qais Kuniahnya Ummu Qais Paham ya? Makanya kenal Muhajir Ummu Qais Hadith Muhajir Muqais Nah dikenal Hadith Muhajir Ibn Qais Ini maksudnya apa? Masyurnya Bukan sahihnya ya Kalau riwayatnya Tidak ada yang sahihnya Cuman masyurnya Hadith ini dikenal Muhajir Na'am Ummu Qais Kita lihat Kemudian Rasulullah Mengatakan apa Yang beliau katakan Walayasbut Ini Hadithnya Walayasbut Hadith Mengatakan Sebabnya itu Karena apa? Karena ada orang Hijrah Mengharapkan Ummu Qais Nah itu Hadithnya Walayasbut Tapi tidak jauh juga Bisa jadi salah satu Di antara mereka Hijrah Untuk tujuan ini Banyak gak orang Yang hijrah Pergi jauh Kemudian Hanya ingin mencari Apa? Pasangan hidupnya Ada Karena jodoh Di tangan siapa? Jodoh Di tangan siapa Jodoh itu? Di tangan Allah SWT Ada orang yang inginnya Pengol Ngepek tonggol Mampu ya? Ingin dapat Tetangga sendiri Gak bisa Bukan jatahnya Dan bukan takdirnya Dapatnya Di sebelah pulau sana itu Mampu ya? Pergi jauh Merantau Merantau Dapatnya di Seberang pulau Orang Jawa Dapat di sini Terang Sulawesi Bayangkan Padahal di Jawa Banyak gak? Banyak Karena jodoh Di tangan Allah SWT Jadi pahami ya? Nah Nah Disebutnya di sini Tidak jauh juga Kalau seandainya Ada di antara mereka Yang hijrah Karena tujuannya ini Pergi jauh-jauh Tujuannya apa? Ingin menikahi Seorang wanita Ternyata gak cocok Pulang lagi Tangan kosong Itu Tapi kalau dia hijrah Karena Allah SWT Dapat pahala Dengan berjalannya Waktu dia sabar Mencari ilmu Hapal Al-Quran Hapal Al-Sunnah Ada orang nawarin Ya akhi Nah gitu Amir Nah Dapat double Pahala dapat Pasangan insyaallah Dunia Tidak jauh Tapi kalau Tujuan pertama tadi Karena apa? Nah Kalau hijrahnya itu Karena Karena apa? Karena harta Atau karena wanita Yang dia Cari Dia dapatnya Bukan pahala Allah SWT Jadi upayakan Diluruskan niatnya ya Hijrah Mengenal Al-Sunnah Tujuannya apa? Diluruskan niatnya ya Jangan pernah niatnya Karena dunia Gak dapat Paham ya? Maksudnya gak dapat Pahala gitu Dunia bisa dapat Bisa tidak Tapi pahala ini Yang target utama Paham ya? Nah Kita lihat lagi 6 Jadi orang Keinginannya macam-macam ya Ada yang keinginan Kuatnya dunia Ada yang keinginan Kuatnya apa? Akhirat Maka masing-masing itu Akan dikasih Balasan Sesuai kadar Keinginan kuatnya Tapi kalau ditanya Milih mana? Keinginan kuatnya dunia Atau keinginan kuat Akhirat itu Kalau ditanya seperti itu Milih yang mana? Akhirat atau dunia? Sekarang kan di dunia kita Akhirat itu gak butuh dunia Betul ya? Tapi tetap milih akhirat ya 6 Jangan pernah milih dunia Rugi Milihlah akhirat Ingat-ingat hadisnya Tak ulang-ulang lagi ya Ditanam Dibenah Mampu ya? Hadisnya apa? Hadisnya Nalur Barakallahu Al-Amin Rasulullah SAW mengatakan Makanat Al-akhiratul Hammahu Barang siapa yang Akhirat itu tujuan utamanya Ja'alallahu Ja'alallahu Al-ghina Fi Talbi Ja'alallahu Al-ghina Fi Talbi Barang siapa yang Keinginan kuatnya itu Adalah akhirat Allah Ta'ala jadikan Kekayaan pada hatinya Kalau hatinya Sudah kaya Barakallahu Fi Tenang Santai dia Gak punya uang Santai dia Karena hatinya kaya Hatinya kaya Paham ya? Kalau gak percaya Buktikan Uang tinggal sedikit Santai Tapi orang-orang Hatinya kaya Sudah keluarga Anaknya banyak Istri dua Uangnya tinggal 100 ribu Bingung nih Mana nih? Kenapa? Tinggal 100 ribu Bingung nih ya Tapi kalau hatinya kaya Dia akan bergerak disitu Dan Insya Allah Sudah diatur semua Rezekinya Itu buktikan Gak percaya Buktikan Kalau antum disini Buktikannya kan Dengan talabun ilmu Antum setelah Setelah dia langsung Duduk mencari ilmu ini Sebab rezeki orang tua Antum lancar diantaranya Itu harus kita yakin ya Bisa jadi Kamu itu Dikasih rezeki Sebabnya Karena saudaramu Yang mencari ilmu Kata Rasulullah Antum sekarang mencari Apa yang disini? Mencari ilmu Mencari warisan Rasulullah Makanya orang tua Antum kerjanya lancar Ada rezeki Masya Allah Seperti itu Sebabnya Karena ada yang mencari ilmu Jangan pernah Wah Nah belajar terus Gak dapat uang Insya Allah dapat Rezeki itu Tidak harus uang Rezeki yang paling nomor satu Bukan uang Rezeki apa? Rezeki diberikan Hati yang istiqamah Kalau hati istiqamah Kekayaan juga Untuk miliki dalam hati Tenang pikiran juga Paham ya? Nah barakatuh Alhamdulillah Nah sekarang Bukan memamerkan Anak pribadi Kerjaan ada Cuma gak tertampakkan Paham ya? Santai Menang Bisa makan Anak tiga Istri satu Paham ya? Anak tiga Istri satu Antum tiap lagi melihat Kelihatannya karena kerjaan Tapi kerjaan ada Karena berusaha semaksimal mungkin Mengamalkan hadis ini gitu loh Coba lah nanti Antum dapat keluarga Ataupun Yang semisalnya Atau semakna Kejarlah akhirat Dunia Menyertai Sahih Nah kalau kita Kejarlah akhirat Dunia menyertai Nah Santai Tenang Tapi kalau pikirnya Dunia 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 Stress Apalagi campur dengan Belajar seperti ini Dunia Tapi kalau pikirnya Akhirat Masya Allah Dunia datang Dunia datang Percaya gak Antum? Buktikan nanti Kalau gak percaya Paham ya? Udah percaya Alhamdulillah Nah Ini sebetar nasihat Dan selingan Untuk mengokohkan Hati Antum Kalau keinginan kuatnya Akhirat Dunia Menyertai kita Allah Jadikan kekayaan Pada hatinya Kalau hati sudah kaya Barakallahu Masya Allah Tenang gak pikiran? Tenang Sebaliknya Artinya apa? Dan barang Siapa yang keinginan Kuatnya Dunia Allah Jadikan kefakiran Di depan matanya Sudah kaya Raya dia Harta Kau nanya MN Hartanya Paham ya? Rumah Buahnya Mobil Kau nanya Motor Dia juragan Paham ya? Nah Sebena kontel Punya Paham ya? Maksudnya Kekayaan ada Tapi karena Dia gak punya Kekayaan hati Kepakiran Terus ada Di depan matanya Kurang 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 Seperti itu Antum Lihat orang-orang kaya Yang jauh dari ilmu Bagaimana mereka Ngejarnya Mati-matian Pagi dunia Siang dunia Malam dunia Jarang sekali Nampak di majlis ilmu Karena mereka Belum dapat Hidayah Tapi Antum Alhamdulillah Atau para Tolop Ahlu sunati Wal jama'at Lihat ikhwah kita Yang kerja-kerja ini Amin ya? Santai gak kerjanya? Sampai pagi Nanti siang Sudah nampak Kelihatan Kok kaya ya? Ya itu kaya hati Amin ya? Kalau kaya uang Gak bisa Amin ya? Kalau kita ngejar Kaya uang Sulit Amin ya? Nah Barakallahu Fik Tapi kaya hati Ini yang perlu kita kejar Kalau hati sudah kaya Insya Allah Tenang pikiran Percaya gak? Nah ya harus Percaya Buktikan Percaya Karena Ini Barakallahu Fik Bukan Istilah ucapan Abal-abalan ya Banyak orang-orang awam Yang mereka ngomong ke kita Ahlus Sunnah ini kok santai-santai Padahal kerjaannya itu-itu aja Katanya Jualan cilok Jualan pokis Jualan pisang Kita ini Yang banting tulang Meras keringat tiap hari Kok gak cukup-cukup? Nah ini orang amam Ngomong gitu Banting tulang Meras keringat tiap hari Gak cukup-cukup katanya Nah kenapa? Karena tidak diatas As-Sunnah Di antaranya Amin Solat gak pernah Solat pun berling Tau berling? Kober dan eling Ketika ingat dan sadar Ketika apa? Sempat dan ketika ingat saja Itu bayangkan itu Istrinya tabarut Keluar rumah Berhias Lipsticknya Satu aja 500 ribu Bangkrut gak? Bangkrut Lagi kerjanya bukan tukang Kernet Namse Barakallahu Fik Sebekan gajinya Memang 360 ribu Lipsticknya Satu berapa? 500 ribu Bayangkan itu Amin ya? Kayaknya seperti itu Anak pernah jumpai Soalnya pernah jumpai Ada orang cerita seperti itu Anak kata Alhamdulillah Kerjanya apa sih mas? Kok santai? Ada kok Keliatannya Pagi kelihatan Suri kelihatan Siang kelihatan Kerjanya apa sih mas? Santai pak Ada pak kerjaan Cuman gak harus sampaikan Maksudnya orang-orang sunnah Masya Allah itu Ya Lihat ya kerjanya Jualan pisang Jualan pukis Jualan Jualan pisju Jualan Macem-macem Santai gitu loh Amin ya? Nah Mereka-mereka ini Yang cerita langsung nih Perhatikan ya Ini orang awam Jauh dari ilmu Banting tulang meras keringat Tulang dibanting Bayangkan itu Keringat beras Untuk kerja mentah di dunia Tadi itu Tapi itu gak cukup Bayangkan gak cukup Ada juga kedua Kisah Sebelum kita tutup ini ya Kisah motivasi Dulu sebelum mengenal sunnah Dia gajinya Per bulan 15 juta Per bulan 15 juta Dia merasa kurang terus Per bulan 15 juta itu Gaji loh Gaji utuh itu Tanpa tambahan-tambahan yang lain Istri satu Belum punya anak waktu itu Sebulan berapa? 15 juta Kalau di benak antum Yang sudah menenal Dakwa salafiyah ini Cukup gak kenapa? Sebulan Lebih kan? Lebih Ini gak cukup ini Luar kan terus Belanja-belanja Supermarket Supermarket Super apa? Supermarket Atau mal-mal itu ya Nah seperti itu Belanja terus Gak cukup Nah setelah gak sesalah Masya Allah Dia cerita sendiri Apalagi Corona ini ya Turun gajinya Sebulan cuma 5 juta 5 juta Tapi cukup gitu loh Ikhwat rita itu Cukup Masya Allah Anak katakan Barakah sunnah disitu Nah ketika sudah kenal sunnah Paham benar Apa yang Perlu dia tempuh Tahu dia Jadi 5 juta Sebulan cukup dia Masya Allah Dulunya berapa? 15 juta Per bulan Waktu itu belum kenal salaf Belum kenal sunnah Sehingga Dia gambarannya Belanja 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 Setelah kenal sunnah Sebulan 5 juta cukup Masya Allah Itu banyak Jadi perlu diperhatikan Baik Baik Nah Lihat disini Kata beliau Barakalofik Akan tapi Kalau hadis ini Adalah sebab Gara-gara Ada seorang hijrah Karena mengharapkan Umu kois tadi itu Maka kisah ini Tidak sabit Nanti Antun ketika Belajar sama ustaz yang lain Akan jumpain lagi Hadis ini Nah Nanti kalau Ustaznya paham Biasanya jelasan gitu Hadis ini Yang kaitannya dengan Muhajil muqas Tidak sabit Tidak sabit Paham ya Sehingga paham ya Sehingga kalau Artikel kok Disebutkan Sebabnya karena Muhajir Karena hijrah Dengan seorang yang hijrah Karena umu kois itu Kalau tumpah sabit Itu keliru Itu kita katakan Masjurnya sepertinya itu Tapi Secara riwayat Yang sahihah tidak ada Mahum insya Allah ya Nah barakalofik Yang terakhir Dan dikatakan pula Pada hadis ini Antun ini Umdatuddin Umdatuddin Indan Indana Kalimatun Yang berkata indana ya Umdatuddin Indana Kalimatun Arba'un Min kalami Khairil bariyyati Itta kesubhati Washat Wada' Nah artinya Tiang agama ini Diartikan ya Umdatuddin Tiang atau inti agama ini Umdatudinti Inti agama ini Indana menurut kami Kalimatun Beberapa Kalimat Inti agama ini Pondasi agama ini Menurut kami Beberapa kalimat Arba'un Tempat Min kalami Khairil bariyyati Persumbah dari Ucapan sebaik-baik Manusia Rasulullah S.A.W. Pertama Itta kesubhati Hadis Nu'man bin Bashir Nomor 1 Innal halala Bayinun Wa innal harama Bayinun Wa baynahuma Umurun Mushtabihat La ya'lamuhun Kathiron minal nas Faman itta kesubhati Faqadistabra'a Idini Wa ardini Itu yang pertama Itta kesubhati Itu maksudnya Hadis itu Hadis Nu'man bin Bashir Mutawana'leh Wazhad Dua Zuhud Kun fid dunya Ka'annaka Ghariban Aw'abir Sabi Jadilah kamu di dunia itu Seakan-akan apa Seakan-akan orang yang asing Atau orang yang menempuh Suatu perjalanan Safar Paham ya Nah Atau hadis yang itu ya Wazhad Nah Wazhad Entah kamu terhadap apa yang ada di hadapan manusia Manusia akan mencintaimu Wazhad bidun ya Hibuk Allah Zuhud lah kamu Terhadap dunia Allah Allah mencintaimu Jadi kalau dunia dah rakus Zuhud ada Sampai aja Jalannya aja Iya gak Nah Barakallahu Alhamdulillah Caranya gitu Enam Kalau ngejar dunia itu gak selesai-selesai Ini ulang-ulang ini ya Karena Kadang gimana ya Ngeliat sebagian orang itu dunia Atau ngejar dunia 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 Gak pernah nyempatkan untuk akhiratnya Allahumustan Ngejar dunia itu gak ada habisnya Wadah Yang ketiga Dah 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 apa ini Dah mayaribuk Inamala yaribuk Alhamdulillah Nah Barakallahu Dah mayaribuk Mila Malayaribuk Ini yang keberapa Ketiga Ada sambungannya Wadah Malaysayaknika Tinggalkanlah semua perkara yang tidak bermanfaat padamu Malaysayaknika Maksudnya tidak bermanfaat untukmu Tinggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat untukmu Atau artinya Diartikan itu ya Nah Dah itu tinggalkan Malaysayaknika Perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagimu Dalam ini Dalam ini Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Min husni islami mar'i Tarkuhuma layakni Min husni islami mar'i Tarkuhuma layakni Termasuk bagusnya Seseorang adalah meninggalkan Perkara-perkara yang tidak bermanfaat Nah Kemudian juga bisa Dibahalkan juga Dah mayaribuk Ilamala yaribuk Itu bisa juga Karena Perkara yang meragukan itu Bermanfaat Yang keempat I'malan Nabi niyatin Beramalah dengan apa Niat Innamal amalu Bin niat Nah empat kalimat ini Termasuk apa Termasuk Fondasi Agama ini Pertama Menghindari subhat Kalau perkaranya Perkaranya rancok Samar Tidak jelas Halal atau haram Janganlah itu dekatin Kalau meragukan Tinggalkan Dak mayaribuk Ilamak Nah yaribuk Tinggalkan perkara yang Meragukan dirimu Dan beralih Pada perkara yang Tidak meragukan dirimu Subhat Dikondisikan Zuhud Yang kedua Orang Zuhud Tarkuh malayang fa'fil akhirah Zuhud Tarkuh Malayang fa'fil akhirah Meninggal semua Yang tidak bermanfaat Di akhirat Tinggalkan Itu Zuhud namanya Kalau warak Kalau warak apa Tarkuh malayang fa'fil akhirah Meninggal semua perkara-perkara Yang Membahayakan di akhirat Intinya Perkara yang Membahayakan di akhirat Dia tinggalkan Paham ya Itu warak Jadi lebih Lebih apa Lebih mendalam lagi Zuhud Lebih umum Paham ya Nah seperti itu Jadi perlu dikondisikan ya Jangan rakus dengan dunia Paham ya Jangan rakus dengan apa Dengan apa Dunia Paham ya Kejarlah akhirat Dunia menyertai Itu Ditulis besar-besar Itu ya Nah tapi Buku antum Dengan di meja Gak boleh Buku antum aja Nanti kalau antum Sudah 10 tahunnya Kan datang Misalkan buka Ini kenang-kenangan dulu Benar juga Benar juga Sekarang jadi jurakan Allah Maksudnya Antum melihat sendiri Nyaksikan Benar gak lo Kejar akhirat Dunia menyertai Benar gak Paham ya Biar nanti Antum Gak gagal Faham Kejarlah dunia Kejarlah dunia Kejarlah dunia Akhirat Ini yang kita ambil Jadi Besok kita Pertemuan yang akan datang Insyaallah Hari Sabtu yang akan datang Jadi Nah barakalofik Ini kita anggap selesai Insyaallah Sekarangnya Hadis yang ini Hadis yang ke Kedua Barakalofik Nah dihafalkan mulai Hari-hari yang akan datang Biar nanti mudah Pendek itu dihafalkan Hadis seputar apa Syarat sahnya Solat adalah Di antaranya Bersuci Itu wudhu Walalamuswab Alhamdulillah